Ini kalau dimulai di Nganjuk, kok ternyata Nganjuk. Mori merasakan pakti yang meretak Indonesia, mereka pun juga di Wong Noh ini. Empat panitia program PTSL dan puluhan warga dari Desa Ngepung, Kejamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, nekat, bermalam di trotoar kantor BPN Nganjuk. Warga ini bermalam dengan harapan esok harinya bisa ditemui oleh Kepala BPN Nganjuk guna meminta penjelasan atas tarikan biaya pengurusan sertifikat program PTSL yang mencapai Rp450.000 berbidang. Panitia dan warga ini meminta kepada BPN agar bisa memberikan formulir pendaftaran PTSL dan berencana akan mengurus sendiri ke BPN Pusat dengan biaya Rp150.000 sesuai kesepakatan tiga menteri. Menurut Sarnoto, salah satu panitia pengurusan PTSL, ia mengaku dirinya dan tiga panitia lainnya tidak pernah diajak koordinasi bersama ketua panitia lainnya yang dibentuk oleh Kepala Desa. Hingga tiba-tiba muncul biaya Rp450.000 untuk pengurusan PTSL. Bahwa saya ada empat orang, Pak Darmijan, Selamat Darmoko, dan Pak Pardali adalah mewakili dari kelompok masyarakat Dusun Ngepung, terpilih empat orang itu. Sebagai apa? Sebagai panitia PTSL Desa Ngepung. Tetapi di dalam rancangan-rancangan itu saya tidak pernah dilibatkan. Empat orang itu, Pak? Iya, empat orang itu tidak pernah dilibatkan. Bahkan terkait biaya PTSL yang sebenarnya pun tidak pernah disosialisasikan. Makanya saya dari awal itu keberatan dengan adanya biaya yang langsung ditetapkan sendiri oleh ketua panitia tanpa koordinasi dengan anggotanya. Bapak juga menjadi peserta PTSL, Pak? Iya, peserta. Dimintai berapa, Pak? Kalau saya tidak pernah dimintai. Cuma yang saya inginkan transparan ada sosialisasi kepada peserta. Kalau informasinya di desa, Bapak, ditarik berapa untuk bayar PTSL? Yang ditetapkan oleh ketua panitia itu 450. Tetapi saya dari awal pembentukan itu, saya berani pegang 150. Dan tolong dibuatkan berita acara. Itu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa. Karena saya ingin sekali memperjuangkan PTSL ini sesuai dengan SKB 3 Menteri. Yaitu 150. Pak, dengan menduduki kantor BPN gini, tujuan dan harapan Bapak apa, Pak? Maksud kami duduk di sini adalah meminta formulir. Karena apa? Kami pertama kali menduduk datang ke BPN secara baik-baik itu sudah dijelaskan bahwa kami akan diberi POM. Tapi hingga saat ini malah berbelit-belit. Alasan POM-nya habis, alasan gini-gininya selalu dikutar balik lah kita. Formulir apa? Formulir perlengkapan. Pendaktaran. 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 Pendaktaran, ya. Sementara Sailan kasih hubungan hukum dan pemerintahan BPN Nganjuk mengaku tidak mempersulit keinginan warga, namun untuk formulir pihak BPN tidak menyediakan dan bisa diambil melalui online. Bukan dipersulit atau tidak dilayani. Tapi karena memang BPN tidak menyediakan, karena sudah lewat aplikasi. Yang kedua, saya tegaskan lagi bahwa rencana Bapak Silihati untuk menduduki kantor apabila tidak diberikan belangkuk itu tidak terjadi. Jadi, bisanya mendapatkan formulir itu melalui apa, Pak? Melalui aplikasi. Yang bisa melihat aplikasi, Pak? Siapa saja, Pak? Melihat aplikasi itu sudah dibentuk POKMAS. Jadi, sudah ada panitia di situ. Masyarakat mendaftar, data dikumpulkan dan diolah mewat aplikasi. Kalau BPN sudah mengatakan ada empat panitia itu yang kemarin ikut ke sini, berarti juga bisa melihat aplikasi, Pak? Karena namanya POKMAS, kalau ada bagian sendiri, sepandang dia bekerja sama dan sama-sama bekerja, ya bisa. Jadi, masalahnya ini ya kita harus bekerja sama. Antar panitia, mengajar. Jadi, harus ditingkatkan kerjasamanya. Pak, kalau berkenan dengan nilai PTSL 450, Pak, menurut BPN sendiri bagaimana, Pak? Kalau BPN itu sudah tidak boleh intervensi terhadap biaya tersebut. Karena biaya persiapan adalah murni. Itu menjadi kemenangan dari pihak penghut. Dan ada yang disepakati. Masih dalam batas kewajaran, ini senilai seperti itu, Pak? Ya, tentunya batas kewajaran dan harus ada terapinya. Harus ada pertanggung jawabannya. Digunakan untuk apa? Terus berarti hasil mediasi dengan Pak Kapras tadi bagaimana, Pak? Hasil dari mediasi, karena di desa itu sudah dibentuk panitia, ya silakan mendapat lewat panitia. Sebelumnya, ia dan warga lainnya sudah mendatangi kantor BPN Nganjuk guna meminta formulir tersebut. Namun, hingga malam hari tidak ada hasilnya hingga nekat menginap di halaman kantor BPN. Dari Nganjuk, Radian, Netral 7. Terima kasih.